Pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kemudahan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Pemerintah Kota Cimahi akan segera membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP. Gedung MPP tersebut akan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat sehingga tak perlu berpindah-pindah tempat ketika mengurus sesuatu. Pemerintah Kota Cimahi tak lama lagi akan memiliki gedung mall untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan publik. Mall tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 11.005 meter persegi di Jalan Aruman, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara dengan alokasi anggaran Rp83 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019. Wali Kota Cimahi menjelaskan MPP akan berfungsi sebagai tempat pelayanan publik atas barang dan jasa, pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat ataupun daerah serta BUMN, BUMD, dan swasta. Ajaib berharap 23 instansi vertikal yang melaksanakan pelayanan publik di Cimahi seperti Samsat, BPN, Disduk Capil, BPJS, Kepolisian, dan instansi lainnya ikut bergabung. Fasilitas bagaimana semua kepentingan masyarakat untuk hal apapun kita akan cukup datang ke suatu tempat yang tempatnya sangat nyaman seperti mall. Sementara itu Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Cimahi merealisasikan MPP. Cimahi menjadi kota pertama di Jawa Barat yang akan membangun mall pelayanan publik. Selain itu untuk mencegah penghutan liar, pihaknya meminta di dalam MPP disediakan tempat pengaduan yang akan ditempati tim Saber Pungli terdiri dari kepolisian dan TNI. Karena dalam mall pelayanan publik ini kan bergabungnya atau integrasi berbagai jenis layanan, baik perizinan maupun non-perizinan, baik yang berasal dari daerah maupun juga kementerian lembaga instansi retikal, DUNN, DUMD, begitu juga swasta yang dapat men-support supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, lebih cepat, akuntabilitasnya terukur, memberikan kenyamanan. Masyarakat tidak harus datang ke berbagai tempat untuk mendapatkan berbagai jenis layanan. Sejauh ini pelayanan di Kota Cimahi, khususnya di kantor pemerintahan, sudah cukup baik. Namun seringkali masih dikeluhkan lantaran kecekatan staf pelayanan terbilang lamban. Pembangunan MPP pun dirasa sangat tepat. Dalam peninjauan lahan yang akan dibangun, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB didampingi Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV